Intro Komentari situasi Hazard, Dries Mertens, Ancelotti tidak adil Bita Napoli, Dries Mertens mengomentari situasi kompatriotnya Eden Hazard di Real Madrid Mertens mengatakan pelatih Karo Ancelotti tak adil pada Hazard Hazard memang kerap dirunung cedera sejak bergabung Madrid pada musim panas 2 tahun lalu Pada musim ini, mantan bintang Chelsea itu sempat bermasalah dengan cedera hamstring Saat perang musimnya disusul dengan cedera otot pada Oktober silap Alhasil, Hazard baru membuat 11 penampilan untuk los blancos di seluruh kompetisi Dengan baru mencetak 1 asis di La Liga Masalah lain yang dihadapi Hazard adalah kehilangan tempatnya di squad Inti Madrid Hazard tergusur oleh Vinicius Junior Winger muda Brazil itu lebih dipilih Ancelotti dan mampu membayar kepercayaan untuk performa yang menawan Sudah 9 gol dan 7 asis disumbangkan Vinicius dalam 16 penampilannya untuk membantu Real Madrid Nangkring di peringkat kedua kelas men La Liga dan diambang kelolosan ke fase gubur Liga Champions Pelatih Belgia Roberto Martinez mengakui situasi Eden Hazard di Madrid yang tidak ideal Tris Mertens berkelakar bahwa dia akan protes kepada Ancelotti tentang Hazard Tapi dia juga yakin rekan segedegaranya itu tidak memiliki mentalitas yang kuat Kurasa aku harus menghubungi Carlo karena dia tidak adil Celutuk Mertens, tidak aku bercanda kok Eden Hazard memiliki pola pikir yang luar biasa bahwa segalanya akan berjalan lebih baik Sungguh disayangkan karena ada seorang pemain yang berada di posisinya Dan sedang bermain dengan baik dan Real Madrid memenangi banyak pertandingan Tapi itu akan butuh waktu, sambung dia dengan seda di diario AS Dengan waktu semua pemain bagus akan mendapatkan menit bermain Dan aku yakin dia akan bermain lagi Mertens menambahkan tentang situasi Eden Hazard Finisius Junior sempat diabaikan timnas Brazil Ada apa ini Tite? Finisius Junior jadi salah satu pemain yang dipanggil membela timnas Brazil di jeda internasional kali ini Meski begitu nama Finisius sempat tidak masuk pertimbangan awal Winger Real Madrid ini tampil luar biasa sejak awal musim Finisius seolah-olah menemukan level baru sejak kedatangan Carlo Ancelotti Dia terus berkontribusi dengan gol dan asis Di La Liga dari 12 pertandingan Finisius sudah membuat 7 gol dan 3 asis Lantas apa kata pelatih Brazil Tite soal salah satu bakat muda terbaiknya itu? Menariknya di jeda internasional kali ini nama Finisius sempat tidak masuk dalam daftar tim Brazil Dia baru dipanggil untuk menggantikan slot Roberto Firmino yang mundur karena cedera Artinya sejak awal Tite tidak memasukkan nama Finisius dalam rencananya untuk jeda internasional kali ini Apa alasannya? Kami harus bersabar dan harus pengertian soal dia, Finisius Ujar Tite dikutip dari Marka Dia sudah melalui proses adaptasi panjang di Real Madrid Tite menyukai Finisius tapi memanggil pemain muda untuk timnas senior selalu beresiko Dia tidak mau Finisius mengalami kemuduran lagi karena harus kesulitan dengan adaptasi timnas Kami harus memiliki kesadaran bahwa timnasional adalah soal persiapan untuk para pemain samudite Saya harus menciptakan lingkungan bisa menyambut dia Supaya dia bisa berkembang disini pungkasnya Jika Haaland datang Benzema bakal minta cabut dari Real Madrid Karim Benzema dikabarkan bakal meminta dilepas dengan gratis apabila Real Madrid jadi mendatangkan Erling Braut Haaland dari Borse Dortmund Madrid terus berencana memperkuat timnya dengan amunisi-amunisi muda yang berkualitas Sejauh ini, mereka sudah berhasil mendatangkan sejumlah pemain dari penjuru Eropa, Amerika Selatan, bahkan dari Asia Namun mereka juga siap memperkuat tim dengan mendatangkan pemain muda yang berstatus kelas dunia Salah satunya adalah Haaland Madrid sendiri sudah cukup lama dikaitkan dengan Haaland Pemain Norwegia itu disebut sebagai pengganti jangka panjang Benzema Real Madrid sempat disebut tak punya cukup dana untuk merekrut Erling Haaland dari Borse Dortmund Namun kabarnya situasi sudah berubah Madrid bahkan disebut bisa merekrut Haaland sekaligus Klien Mbappe Real dikabarkan bisa merekrutnya pada musim panas 2022 nanti Namun terkait perikutan Haaland Ada kabar bahwa Karim Benzema akan bermain dengan pemain 21 tahun tersebut Kabar itu dirhasil oleh El Nacional Kontrak Benzema dengan Madrid sendiri masih tersisa 2 tahun Maka dari itu jika Haaland jadi dirikut pada musim panas 2022 nanti Pemain Perancis itu akan memaksa RL melepasnya secara gratis Sebelumnya Karim Benzema mengatakan dirinya tertarik bermain di MLS Sebab kompetisi di negeri Paman Sam itu makin membaik seiring waktu Akan tetapi laporan dari El Nacional itu kini mengklaim bahwa Benzema juga tak menutupkan sebalik klik 1 Bukan ke mantan timnya Lion tapi ke PHG Di sisi lain PHG juga disebut siap memberikan kesempatan pada Benzema untuk berkarir di level tertinggi sebelum ia gantung sepatu Sekarang ini usia Sunstriker sudah mencapai 33 tahun Karim Benzema sudah membela Real Madrid sebanyak 574 kali di semua ajang kompetisi Yang mencetak 293 gol dan 152 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Real Madrid dan Newcastle United, rembutan si jenius bursa transfer Liverpool. Michel Edward memastikan diri akan meninggalkan Liverpool akhir musim ini setelah 11 tahun mengabdi sebagai direktur olahraga tim. Kehilangan Michel Edward tentu menjadi pukulan telak bagi manajemen Liverpool dan juga para pendukungnya, sebab ia menjadi otak dari kecerdasan The Reds di bursa transfer pada beberapa tahun terakhir. Kejeniusan Michel Edward dalam melihat potensi pemain dan bernegosiasi di bursa transfer membuat dirinya dilirik banyak klub top Eropa. Beberapa di antaranya ada di Real Madrid, RB Leipzig, hingga Newcastle United yang berminat untuk merekrutnya sebagai direktur olahraga klub. Ketiga, tim tersebut khususnya Real Madrid dan Newcastle United ingin meniru kesuksesan Liverpool dalam membangun tim, hingga menikmati hasilnya dengan berbagi gelar prestisius. Seperti diketahui, Real Madrid saat ini memang tengah membangun ulang kekuatannya setelah beberapa pemain tulang punggung mereka sudah banyak yang tua, seperti Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, hingga Karim Benzema. Terima kasih telah menonton!